Intro Para pembenci belum mati Justru makin menjadi-jadi Jelang 20 Oktober Presiden Jokowi berhenti Nggak, kalau kita nggak bawakan dengan cara yang ceria, bercanda gitu ya Tapi kemudian bercandanya juga harus substantif Kita ikutan gila Kita ngikutin mereka yang udah pada gila Dan itu, kita juga jadi ikutan gila gitu ya Bagaimana tidak gerakan sifitas akademika Profesor dan guru besar Kalangan kampus Kemarin itu adalah menurunkan Jokowi Dengan cara impeachment Kemudian gagal Terus berusaha menyerang Jokowi Dengan berbagai macam opini Sampai yang terakhir ada 100 orang yang menggerakkan pemazulan Jokowi Berhasil? Nggak Sampai Amin Rais menggalang people power di Solo Tanah kelahiran Jokowi Tanah kelahiran Jokowi berhasil? Nggak Mereka berhenti membenci? Nggak Malah nyakin jadi Sama seperti sifitas akademika Para guru besar dan profesor Sampai dengan hari ini Tidak berhenti menyerang Jokowi Bahkan ada rencana Tersembunyi Tanggal 20 Oktober Pasca Jokowi Habis masa jabatannya Mereka ini Kelompok ini masih akan terus mengejar Jokowi Saya nggak tahu Ngomong ngapain Kayak petak kumpet gitu Jadinya ngejar terus Jokowi Gila kan? Makanya Sekarang masyarakat sudah Saatnya Tidak lagi percaya sama Dunia kampus Mau buat apa lagi? Kalau dulu Itu-itu adalah Yang kita anggap Masyarakat ilmiah Dunia kampus itu Kemudian Rakyat banyak berharap Memperjuangkan tegaknya negara ini Lewat kampus Pemikiran-pemikirannya Lewat guru besar profesor Dan doktor Sekarang Sengklek Sulit Untuk berharap Indonesia menjadi baik Dari mereka-mereka itu Sulit Karena apa? Sekarang Indonesia sudah mulai Menggeliat Faktanya kita bisa rasakan Sudah diambang Negara maju Menuju Indonesia emas Perubahan drastis Yang bisa kita rasakan Tapi terus nyinyin Dan menyerangnya Justru malah luar biasa Karena apa? Kepentingan Bisa jadi Mungkin calon-calon mereka kemarin Tersingkir Tidak jadi Atau kalah Luar biasa kan? Ini kita harus-haspadai Gerakannya dari Kampus Dimotori oleh Guru besar Profesor Dan Sivitas Akademika Seperti apa indikasinya? Simak belak-belakan Dari Mahfud MD Yang habis rapat Dengan para guru besar Dan profesor Serta Sivitas Akademi yang lain Saya Sampaikan disitu gini Bapak Sekalian Ya Kita sekarang mungkin Sudah waktunya Menurunkan Tunt Ya Tidak usah terlalu Menggebu-gebu lagi Apa namanya Mengingatkan Pak Jokowi Kenapa? Saya bilang Karena Pak Jokowi Sudah pamitan Berarti tidak akan Mengganggu lagi lah Meskipun Bagi Pak Jokowi sendiri Mungkin sejak dulu Memang tidak akan Mengganggu Tapi kita Rakyat ini Sudahlah Pak Jokowi sudah selesai Sudah pamitan Dan minta maaf Kesidang kabinet Kita antarkan Pak Jokowi Lengser dengan baik Sudah itu ya Ya silahkan berhenti Kemudian sudah itu Serahkan ke Pak Prabowo Nah Yang mengagetkan Bagi saya Itu Sebagian besar Yang hadir marah Tidak ada selesai Kata mereka Ini Ada rekamannya lengkap Suatu saat mungkin bisa Nanti disiarkan khusus Yang gini Siapa Yang bicara Karena itu Rapat bukan rahasia Tidak apa-apa Cuma tidak dihadiri Wartawan Begini ada yang setuju Dengan saya nih Dengan saya namanya Doktor Dodi Ambardi Komunikasi UGM Dodi Ambardi Oh itu ya betul lah Gini katanya Sekarang Biar Pak Pak Jokowi Kan kalau sudah Tidak berkuasa Kalau di Indonesia Kan seperti Mak beledek Selesai Sudah hilang Tidak ada pengaruhnya lagi Kita biarkan beliau Lalu kita buka Forum baru Untuk Nigo Apa forum Nigo nya itu Yaitu pertama Bahwa kita demokrasi Demos Itu harus diutamakan Jangan menjadi Kliptokrasi Atau Oligarki Itu kata Oleh sebab itu Lalu kita Nigo lagi Untuk pembangunan Masyarakat Satu untuk demokrasi Dua untuk Balancing sistem Di dalam pemerintahan Pak Jokowi Sudah selesai Lalu itu ada yang Berteriak Gak setuju saya Kalau Berhenti dengan Mak beledek Harus Mak buduk Ya artinya Tidak selesai nih Katanya Karena apa Karena Nepotisme itu Kejahatan politik Kata ini orang Nanti Nanti dilihat Disitu ada Banyak lah Ada mengantan Rektor Ada guru Tidak tertutup Diskusi biasa Membeleduk Bahkan Seorang profesor Dari fakultas hukum Begini Katanya Kita itu Tidak usah Ikut Dimakan Manipulasi Oleh Mendem jeruk Mikul duur Tidak mengungkit Mengungkit Kesalahan Itu sering dimanipulasi Orang membuat kesalahan Karena nanti tidak akan Berbuat lagi Berbuat lagi Sedalam dalamnya Kesalahannya Menjunjung Setinggi-tinggin Nah Saya kan bilang begitu Ya kita kan udah selesai Sudahlah Pak Jokowi kita Hormati Toh bagaimanapun Presiden Punya jasanya Sendiri-sendiri Ya tapi Yang bilang gitu Salah tuh Mikul duur Mendem jeruk Terlalu jawa Padahal itu Dimanipulasi Agar Indonesia selesai Lakukan tindakan-tindakan Kedepan Sesudah Sesudah Apa namanya Pelantikan Presiden Ada lagi Seorang Apa namanya Seneman Lawak Yang sangat terkenal Aktor Lawak Itu Yang bilang Begini Pak Mahfud Di Tempat saya itu Ada penjual Bakmi Disitu sering kumpul Orang-orang Disitu Mendiskutikan Pak Mahfud Pak Mahfud Itu kok begitu Kok tidak konsisten Tapi yang satunya Bilang Pak Mahfud Itulah Yang paling konsisten Nah Oleh sebab itu Katanya Pak Mahfud Sekarang tinggal milih Mau konsisten Apa enggak Terus ini Bersama kita Sesudah 20 Oktober Jangan dianggap Selesai Karena itu penyakit Yang selalu Terwariskan Kalau kita Ikut mendem jeru Mendem jeru Terus Yang diskusi Diskuti Itu begitu Nah Saya merasa Apa Orang itu Teman saya ini Pak Mahfud Mau konsisten Atau mau tidak Konsisten Itu pilihan Pak Mahfud Nah kira-kira Karena saya tadi Katakan udah selesailah Ya Itu buka-bukaan Mahfud MD Kalau kita melihat Cerita Mahfud MD Kayaknya Mahfud MD Sudah mengajak Ke dunia kampus Itu udahan Setelah 20 Oktober nanti Tapi tampaknya Gerakan kampus Masih akan Terus berlanjut Ini kita harus Siap-siap ya Harus siap-siap Siap-siap apa Siap-siap Memang rakyat Diem aja Kalau pemimpin kita Enggak benar Ya kita Kita melawan Tapi kalau kita Pemimpin benar Direcokin Yang recokin Kita harus lawan Dari dulu Indonesia itu Seperti ini terus Ketika gak dapet Kesempatan Recokin terus Ngeribetin terus Dari dulu Makanya gak pernah Bisa maju-maju Karena apa Hukumnya gak Tegas Kalau tegas Kayak China Kayak Korea Indonesia udah Jauh lebih maju Leda-lede Oh hukumnya Gak tegas Atas nama demokrasi Pelanggaran HAM Dan lain-lain Ini Makanya sekarang Kita gak mau diem Rakyat Yang akan membela Jokowi Rakyat yang harus Mengawal Jokowi Event itu udah selesai Tanggal 20 Oktober Loh Orang meninggalkan Legasi baik kok Malah mau direcokin terus Malah mau diganggu terus Loh kalian itu kan Profesor Guru besar Sipitas akademika Dunia kampus Gimana dengan kami-kami Rakyat yang bodoh ini Ini regara Mau dirusak oleh orang-orang Kalau seperti ini Caranya Ini kayak gini Ini gak harus didiam Gak bisa didiamkan Kalau didiamkan Merasa Sipitas akademika Guru besar Profesor yang Otaknya miring-miring Merasa di atas aja Gak ada yang berani melawan Gak bisa didiamkan Selama ini masyarakat Menggantungkan kalian loh Karena kita anggap Masyarakat ilmiah Ternyata kan justru Lebih parah Jauh lebih parah Dari rakyat yang bodoh Lalu kalau kayak begini Kita mau berharap Apa lagi coba Tadi dalam cerita Mahfud MD menyampaikan Ada Dodi Dosen komunikasi UGM Tapi dia setuju Dengan pendapat Mahfud MD Kemudian Mantar Rektor Yayen Menyampaikan bahwa Nepotisme kejahatan besar Dan ini tidak bisa didiamkan Dan tidak bisa berhenti Even Jokowi sudah berhenti Tanggal 20 Oktober Mantar Rektor Yayen Saya gak tau Rektor Yayen yang mana ini Yang periode kapan nih Gue tau ini kepentingan Lu Nepotisme yang model apa Hah Dinasti yang model apa Apa bedanya dengan Pejabat-pejabat yang lain Apa bedanya dengan Presiden-presiden sebelumnya Apa bedanya Kenapa hanya Jokowi Lu Lu ya Mantar Rektor Yayen Gak tau yang mana ini Tidak disebutkan oleh Mahfud MD Lu Mantar Rektor Yayen Yang akan terus Menyerang Jokowi Event tanggal 20 Oktober Jokowi sudah Habis masa jabatannya Lu Berdalih nepotisme Nepotisme Udah lu Bodong Orang dipilih secara Election kok Mau dipaksain Kalau apa Kalau secara election Gak jadi Gak terpilih Seperti apa Mau bisa memang Gak bisa lah Oke Ada lagi salah satu Profesor Dari Fakultas Hukum Kita gak tau ini peristiwaan Dimana Di UGM Apa dimana Tapi Kok dugaan saya Dugaan Di UGM Dugaan Profesor Fakultas Hukum Tidak ada lagi istilah Mikul Duhul Mendem Jero Walaupun dia sudah mantan Mantan Presiden Walaupun sudah habis Masa jabatannya Penterjaman saya Harus tetap dikejar Profesor Doktor Fakultas Hukum Gak disebutkan Universitasnya mana Makanya kan gue bilang kan Sivitas Akademika Guru Besar Profesor Yang otaknya Miring-miring terus Dan menyerang Jokowi Yang gak menyerang Yang kebetulan Profesor Dan Sivitas Akademika Ini ambilkan Sudah ketahuan Orang-orang juga sudah ketahuan Di kesempatan yang sama Mahfud juga menyampaikan Pendapat dari Seniman Lawak Terkenal Gak disebut nama Dan Saya Hanya menduga Asyut Ini yang Nantangin Mahfud MD Kalau begitu Pak Mahfud gak konsisten Tinggal pilih Pak Mahfud Mau konsisten Mau gak Kalau gak mau konsisten Yaudah Berarti ini gak berlanjut Kalau mau konsisten Ayo bersama-sama kita lanjut Ayo Rakyat Rakyat Kebalikan dari itu semuanya Kebetulan Tidak Kebetulan Tidak Terima kasih telah menonton